Kegiatan penanaman 10.000 bibit ulin 100 ditanam di Kabupaten Tapin 600 batang ditanam di wilayah KPH Hulu Sungai Kemudian untuk wilayah Balangan 100 batang ditanam di Kebun Raya Balangan 100 batang di Situs Candi Agung Kabupaten Hulu Sungai Utara 500 batang ditanam di lahan masyarakat Halon dan Paringin KPH Tabalong sebanyak 500 batang ditanam di hutan kota Belimbing Raya KPH Kayu Tami 150 batang ditanam di Musjid Agung Banjarbaru 25 batang di RTH Taman Kamboja Banjarmasin 247 batang ditanam di Stadion Demang Lehmann Kabupaten Banjar Kemudian 864 batang ditanam di RTH Kehati Kabupaten Banjar KPH Tanah Laut ditanam sebanyak 400 batang di seputar kantor Bupati Tanah Laut Kemudian KPH Pusan Tanah Bumbu ditanam per ratus batang di hutan kota Di KPH PLS Pelawang Laut Sebuku 250 batang ditanam di hutan pendidikan SMA 2 Kota Baru Dipimpin oleh Sekda Kemudian KPH Cantum ditanam 500 batang di Desa Sidumulyo Kabupaten Kalungkang Kabupaten Kota Baru KPH Sengayam ditanam 500 batang di Kecamatan Pamukan Barat Kabupaten Kota Baru Kemudian di Tahuran Sultan Adam ditanam 1000 batang Jadi keseluruhan ditanam 10.000 batang Untuk di semua Kabupaten Kota dipimpin sebagian besar oleh Bupati Kemudian ada asisten 2 Kemudian dihadiri oleh SKPD terkait dan Dinas LH Saya sangat bangga dan gembira Atas dukungan seluruh elemen pemerintah dan masyarakat Yang tak pernah berhenti Untuk menghijaukan kembali bumi Kalimantan Selatan Khususnya melalui penanaman kayu jenis ulim kali ini Dan saya sangat berharap Dukungan seluruh elemen masyarakat Untuk penanaman pohon terus mengalir Karena banua kita adalah paru-paru dunia Menanam satu pohon Hakikatnya kita menanam satu kebaikan Sekaligus sumbang senyata dari kita Untuk Indonesia dan untuk dunia Hadirin yang berbahagia Sampai saat ini program penghijauan melalui revolusi hijau Telah berjalan dengan baik Berkelanjutan Dan bahkan mendapat pujian dari Bapak Presiden Sebagai provinsi dengan penghijauan terbaik di Indonesia Harapan kita pohon ini tidak hanya sekedar kita tanam Tapi juga kita pelihara Karena tentu sebuah sebatang pohon ini butuh sentuhan dia untuk dipelihara agar dia bisa dapat tumbuh dengan baik Dan kita berharap Anak susu kita nanti yang akan menikmati Akan bangga dengan kita yang hari ini yang menanam Katana pohon kulin Dan kita tahu tadi sudah dijelaskan bahwa yang namanya Pohon ini kulin ini adalah pohon khas Kalimantan Selatan dan kebanggaan Kalimantan Selatan Jadi untuk mendapatkan pohon kulin yang maksimal yang sering kita gunakan Untuk membuat bangunan Ini butuh waktu hampir berarti kurang lebih sampai 75-100-200 tahun Jadi kita tidak menikmati secara khusus batang kulinnya hari ini Tapi paling tidak ini menjadi daya dorong buat kita bisa mengembangkan Menanam setiap pohon tidak hanya ulin Untuk terus kita jadikan untuk kelestarian lingkungan Untuk memberikan daya dukung terhadap kebutuhan kita Yang setiap hari menghirup pengen dan ingin Tentunya menghirup udara segar yang seperti kita rasakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!